Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini kita membahas tentang pemograman HMI Moment Machine Interface CIMIN Dengan menggunakan software tiap portal versi 15 Sebelum lebih lanjut dimohon subscribe, like dan komennya Untuk kemajuan channel ini ke depannya Dalam pemograman ini ada beberapa hardware yang kita gunakan Yang pertama itu PLC CIMIN SIMATIC S7-1200 Dengan CPU-1215 DC-DC-DC Dan ini adalah kode dari CPU-nya Kemudian HMI-nya menggunakan HMI CIMIN KTP-700 BASIC Dan ini adalah kodenya Kemudian SWIT-nya menggunakan skalan XP-005 Dan ini adalah kode yang akan kita masukkan dalam program tiap portal nantinya Ini adalah hardware dari PLC dan HMI yang akan kita program Ada PLC CIMIN SIMATIC S7-1200 CPU-1215 DC-DC-DC Kemudian SWIT-nya menggunakan skalan FB-005 Kemudian ini HMI-nya Sematik HMI 7-inci HMI ini akan kita gunakan untuk kendali motor induksi dengan driver CINAMIC G120 Dan kendali motor servo dengan driver CINAMIC V90 Ya ini nampak secara keseluruhan Trainer PLC dan HMI yang akan kita program Ini motor induksinya Dan ini motor servo-nya Ini adalah software tiap portal versi 15 Untuk menginstallnya tinggal diklik yang ini Kemudian start Nah setelah install selesai Nanti juga diinstallkan aktifatornya Kemudian untuk simulasi dalam komputer juga Perlu diinstallkan PLC Simulator versi 15 ini Nah untuk driver motor servo V90 Tinggal diinstall CINAMIC VASISTENT versi ini Nah untuk software ini Bisa di download di Di webnya CIMAN Atau di PLC Mi ini Nah ini untuk download software tiap portal Nah selain tiap portal Untuk simulasinya di PC Itu juga bisa digunakan Simulasi PLC Ini software-nya SIMATIC S7 PLC SIM Nah sekarang kita lihat software tiap portal Kita klik Nah pada tampilan awal ini Di bagian start ini Kita bisa membuka project yang sudah dibuat sebelumnya Atau membuat project baru Atau migrasi dari project yang sudah dibuat sebelumnya Nah sekarang kita coba Untuk membuat program baru Dengan mengklik Create new project ini Nah kemudian kita buat nama projectnya Misalnya project SCADA Nah kemudian klik create Nah pada tampilan project baru ini Ada pilihan menunya device and network Kemudian PLC programming Motion and technology Drive parameterization Visualization Dan online Dan diagnosis Nah untuk membuat project baru Tinggal kita klik Device and network Nah kemudian kita masukkan device-device yang akan kita gunakan Dengan mengklik add new device Nah di bagian device ini ada controller Kemudian HMI PC side step Kemudian driver Nah untuk controller ini kita memilih jenis PLC yang digunakan Nah sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalam percobaan ini kita menggunakan PLC SIMATIC S71200 Jenis CPU nya 1215 CDCDC Kita buka Nah kemudian jenis CPU Kita cocokkan kodenya Yaitu yang ini Nah kemudian kita tambahkan Setelah PLC nya dimasukkan Selanjutnya kita tambahkan Setelah PLC nya Itu IE switch Dengan menggunakan skalan XB005 Jenis Nah ini Nah Kita lihat di topologi view Nah kita angkat Nah selanjutnya kita masukkan HMI HMI yang digunakan SIMATIC BASIC PANEL TTP BASIC Nah kodenya yang ini Kemudian kita angkat Inilah tiga komponen yang akan kita gunakan dalam Pemograman HMI Kemudian ketiganya kita hubungkan Untuk menghubungkannya tinggal di klik Port dari PLC Kemudian kita hubungkan ke skalan Nah begitu juga HMI Kita hubungkan ke skalannya Nah kemudian ini hubungan antara PLC HMI dan suite nya Setelah membuat hubungan seperti ini Selanjutnya kita menentukan IP address dari masing-masing komponen Itu IP address dari PLC HMI dan juga PC yang kita gunakan Nah untuk mengatur IP address nya Kita bisa klik dari port ini Disini ada ethernet address 192.168.0.1 Jadi yang PLC nya ini Kemudian yang HMI nya Kita klik yang HMI Kemudian kita klik terminal ethernet nya Nah kemudian di profinet interface Kita klik ethernet address Nah kalau yang PLC tadi satu ujungnya Maka yang untuk HMI nya harus kita bedakan Misalnya disini kita gunakan dua Selanjutnya kita atur IP address dari PC Kita klik kanan Kemudian kita klik open network and internet setting Nah kemudian kita klik bagian ethernet Karena kita menggunakan sambungan kabelan Kita klik bagian ethernet ini Kemudian kita klik Kemudian kita klik Change adapter option Nah pada bagian ethernet ini Kita klik kanan Kemudian kita klik properties Nah kemudian pada internet protocol version Kita klik Nah kemudian kita ubah IP address nya Yang kita ubah itu adalah pada bagian akhirnya Sedangkan bagian 1, 2 dan 3 nya kita samakan Ini yang bagian 3 nya 0 Nah yang T4 nya ini kita buat menjadi 3 Kemudian oke Nah kemudian kita oke kan Nah ini ketika PLC nya kita hidupkan Dan sudah disambungkan dengan PC Disini akan terdetekt Ethernet nya sudah aktif Untuk mengecek sambungannya Kita klik online and diagnosis Disini kita pilih connection to interface subnet nya Menggunakan Menggunakan PN3IA1 Kita klik Kemudian kita klik go online Nah ini tidak bersambung Kita coba ubah lagi Ini kita ubah dulu offline Nah kemudian kita ubah setting IP address nya Ini 1 Kemudian yang HMI Ini juga 1 Kemudian yang PC juga kita ubah 1 Sekarang kita coba online kan Nah sekarang kita coba online kan Nah ini sudah tersambung Antara PLC dengan PC nya Sekarang kita Offline kan dulu Itu cara setting IP address dari HMI dan PLC nya Selanjutnya kita melakukan Pembuatan program PLC dan HMI Nah untuk pembuatan program PLC Kita klik bagian program PLC ini Nah disini ada mainnya yang utamanya Kemudian ada yang bisa ditambahkan PLC baru Sekarang kita coba ambil yang utama dulu Nah ini halaman untuk membuat leader diagram Ini ada pilihan-pilihan blok yang bisa kita gunakan Ini konta NO Nc Kemudian koil kalau pada kontaktor Kemudian bok bisa digunakan untuk TMR dan segala macamnya Ini untuk membuat baris baru Nah sekarang kita coba buat rangkaian kontaktor sederhana Nah kemudian ini Kita tambahkan satu lagi Kemudian koil Nah kemudian kita buat pengunci nya Nah untuk pengalamatannya ini Kita perlu menambahkan di PLC pack ini Kita klik ini Kemudian add new tag table Nah disini kita tambahkan Nama-nama dari input dan output Dari PLC yang kita gunakan Misalnya disini untuk nomor satunya Kita buat input satu Plus button on Nah kemudian tipe datanya boleh Kemudian pengalamatannya Nah untuk input Itu I Kemudian untuk outputnya Ki Dan juga M Sekarang kita ambil yang input Pengalamatannya Pino PLC yang kita gunakan ini Itu memiliki digital input 14 pin Dan digital output 10 pin Nah kan analog inputnya 2 pin Dan analog outputnya 2 pin Kita kembali ke tag tadi Kita klik tag ini Nah disini untuk post button on nya Kita buat alamatnya 0 Kemudian kita tambahkan Post button off Oh bolehan Dan outputnya I01 Kemudian coil Ini adalah output Ini adalah output Dengan alamatnya key Dan oke Sekarang alamat-alamat ini Kita masukkan ke Lidia diagram tadi Nah ini kita ubah Jadi kunta NC Nah ini alamatnya Post button off Post button on Nah kemudian ini post button off Kemudian ini coil Dan ini pengunci dari Ini untuk blok utamanya Nah dalam Pemogram PLC ini Kita juga bisa menambahkan blok-blok lain Tinggal kita klik Add new blok Nah disini ada Beberapa jenis blok yang bisa digunakan Ada organization blok Function blok Kemudian function Kemudian data blok Nah misalnya kita ambil yang data blok Oke Nah kita buat disini misalnya Simulasi 1 Kemudian Simulasi 2 Kemudian Simulasi 3 Dan seterusnya Nah sekarang Kalau mau masukkannya Kedalam Lidia Nah disini Tinggal kita Buat Kita ambil Data blok Simulasi Simulasi Kemudian Misalnya untuk data simulasi 2 Simulasi 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 Kemudian Untuk Koilnya Kita masukkan Simulasi Simulasi Kemudian Temukkan Temukkinya Kemudian Simulasi 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 Ini kalau menggunakan Data blok kemudian untuk memprogram HMI pada bagian HMI ini kemudian untuk desain screennya kita klik ini, kemudian klik add new screen nah ini tampilannya, kemudian ini elemen-elemen yang bisa kita masukkan kita bisa menemukan gambar disini, nah misalnya disini kita mau memasukkan gambar dari file tinggal kita klik ini, name graphic dan kita cari file yang ada di PC kita inputkan, misalnya ini kita juga bisa memasukkan tulisan misalnya program sekadar untuk mengeditnya kita tinggal klik tag format nah kemudian ukurannya kemudian ini ada elemen misalnya ini kita kita masukin ke satu atau on kemudian kemudian dan kita juga bisa menampilkan grafik ini untuk desain dari screennya jadi banyak elemen-elemen yang bisa kita gunakan nah untuk mengaktifkannya ya kita masuk ke HMI tag kita tambah tag nya misalnya disini kita work HMI tag 1 tipe datanya apa misalnya boleh nah PLC tag nya bisa kita pilih misalnya disini kita mau memasukkan yang simulasi 1 kemudian yang HMI tag 2 ini menghubungkan HMI dengan PLC nah kemudian setting nya disini kita kembali ke screen tadi misalnya ini topel nya kita masukkan HMI tag 1 HMI tag 1 nah kemudian ketika posisinya 0 warnanya ini kemudian 31 misalnya kita buat itu sekilas pengenalan software tiap portal untuk pemograman HMI dan PLC simen nah untuk pemograman lebih lanjutnya akan kita lanjutkan dalam video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati